Halo guys, selamat datang di Youtube channel Mikrotik Indonesia di video kali ini kita akan membahas mengenai reset atau net install microbit DINARA dan INOS penasaran apa saja yang harus disiapkan, kemudian prosedurnya bagaimana jangan kemana-mana simak di Youtube channel Mikrotik Indonesia dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami dan juga tekan tombol lonceng, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami Mikrobit DINARA dan INOS adalah router Mikrotik berbasis X86, jadi di perangkat DINARA dan INOS tidak disediakan tombol reset seperti pada perangkat router bot secara umumnya nah untuk melakukan reset atau net install pada Mikrobit DINARA dan INOS ini terdapat sedikit penyesuaian nah disini kami akan mencoba membahasnya atau kami akan mencoba melakukan net install pada perangkat DINARA atau INOS nah yang harus dipersiapkan, yang pertama disini terdapat perangkat Mikrobit DINARA kemudian disini terdapat kabel serial RJ45 atau RS232 disini jadi setiap pembelian perangkat Mikrobit DINARA atau INOS nanti akan mendapatkan kabel serial seperti ini kemudian ada kabel power, power plug, kemudian ada kabel RJ45 disini nanti yang akan digunakan untuk melakukan net install kemudian disini ada juga kabel USB to RS232, kenapa kalau kita pakai kabel ini? karena di sisi laptop atau komputer yang kita gunakan itu tidak terdapat interface serial sehingga untuk mengakses serial pada Mikrobit DINARA ini, kita juga membutuhkan USB to RS232 untuk melakukan net install pada Mikrobit DINARA ini, yang pertama kita lepas terlebih dahulu kabel SATA yang terpasang di mainboard nya jadi untuk Mikrobit DINARA ini kalian tidak usah ragu untuk membuka casing nya kenapa? karena segel dari Mikrobit DINARA ini terpasang di mainboard nya bukan di mainboard nya kita buka dulu kemudian kabel SATA ini kita lepaskan dari mainboard setelah itu kita bisa tutup lagi kemudian langkah kedua, kita hubungkan kabel serial ini ke interface serial pada Mikrobit DINARA kemudian di ujung yang satunya di kabel serial RS232 ini kita hubungkan ke RS232 to USB supaya apa? supaya kita nanti bisa me-remote serial pada perangkat Mikrobit DINARA ini dari sisi laptop kita hubungkan kemudian kita pasangkan ke interface USB pada laptop untuk menggunakan kabel USB to RS232 ini terdapat sedikit penyesuaian yaitu kita harus menginstall driver nya terlebih dahulu disini kebetulan yang saya pakai adalah merek ATEN jadi saya menginstall USB to RS232 versi ATEN atau merek ATEN kemudian untuk melakukan net install kita juga harus pasangkan kabel ethernet ke dalam interface ether1 dari Mikrobit DINARA ini kemudian kita hubungkan ke laptop kemudian langkah selanjutnya kita bisa gunakan aplikasi IP Terminal atau menggunakan putih di kasus kali ini saya kebetulan menggunakan aplikasi putih kemudian untuk mengakses DINARA melalui kabel konsol atau kabel serial kita bisa pilih serial kemudian Bout Rate nya nah ini biasa yang teman-teman salah itu adalah salah dalam menentukan Bout Rate default nya bisa menggunakan 9600 atau 115200 disini karena router saya masih dalam keadaan default menggunakan Bout Rate 9600 kemudian disini serial line nya adalah COM10 COM10 ini didapat dari mana? bisa kita cek pada Device Manager kemudian kita klik port disini adalah ATEN USB to Serial menggunakan COM10 jadi sebelum teman-teman menggunakan kabel serial to USB ini teman-teman download dulu driver nya kemudian install dulu di laptop yang akan digunakan untuk mengakses Router DINARA ini atau microbit DINARA ini setelah kita mengetahui COM10 dengan Bout Rate 9600 kemudian bisa kita open kita biarkan seperti ini dulu kemudian langkah selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi pada net install kita jalankan aplikasi net install kemudian kita pilih netbooting klik netbooting aktifkan boot server enable kemudian pada klien IP address kita bisa berikan alamat IP private di sini contohnya saya pakai IP 192.168.1.1 setelah itu di sisi laptop kita juga harus setting IP kita harus setting alamat IP yang satu segmen contohnya di sini saya akan menggunakan alamat IP 192.168.1.2 kemudian dengan subnet mask 255.255.255.0 kemudian langkah selanjutnya teman-teman juga harus menyiapkan package x86 terlebih dahulu teman-teman bisa download di website mikrotik.com kebetulan di sini saya sudah mendownload package x86 tersebut saya simpan di dalam folder net install dinara di desktop kemudian kita bisa browse terlebih dahulu di aplikasi net install kita arahkan kemana tempat kita mendownload file package x86 tersebut nah disini saya simpan di dalam desktop kemudian net install dinara setelah teman-teman melakukan konfigurasi pada net install kemudian teman-teman sudah melakukan konfigurasi IP address di sisi laptop teman-teman juga sudah menghubungkan kabel di dinara dan juga di sisi laptop maka langkah selanjutnya teman-teman bisa nyalakan dinara ini dan juga menampilkan putih atau mengaktifkan putih yang tadi sudah sempat kita open kita geser biar enak kemudian kita bisa nyalakan perangkat microbit dinara ini tekan delete atau escape untuk masuk ke dalam BIOS kita tunggu nah ini dia tampilan awal dari BIOS microbit dinara BIOS pada microbit dinara dan BIOS pada microbit inos sama tampilannya jadi konfigurasinya tinggal menyesuaikan aja nah yang pertama yaitu kita masuk ke dalam menu advanced kemudian launch PXC oproom kita aktifkan enable kemudian kita pilih LAN yang digunakan untuk net install LAN berapa disini yang saya gunakan adalah LAN 1 kemudian kita pilih bootnya boot yang semula awalnya priority 1 ada pada InnoDisk ada pada Compact FlashDisk pada microbit dinara ini nah bisa kita ganti jadi boot via Ethernet yaitu menggunakan IBA.GI slot ini setelah itu kita bisa simpan save change dan exit jadi sekali lagi saya tekankan untuk microbit dinara dan inos tampilan BIOS nya sama jadi teman-teman bisa ikuti panduan yang seperti ini oke kemudian kita bisa pilih save, change, and exit enter, save konfigurasi, yes kemudian kita tunggu proses net install berjalan kita tunggu sampai nanti MAC address dari ether1 microbit dinara terbaca di dalam kolom net install ini prosesnya akan sedikit memakan waktu kita bisa tunggu terlebih dahulu setelah perangkat kita terbaca di dalam kolom net install di dalam kolom net install kita bisa klik klik perangkat microbit dinara ini kemudian package nya kita bisa sesuaikan disini saya akan install main packet x86 versi 6.45.7 pastikan kita memilih perangkat yang akan dineat install setelah itu bisa kita klik install setelah berhasil maka kita bisa reboot perangkat dinara ini kemudian kita masuk lagi ke dalam BIOS dari microbit dinara yang semula bootingnya tadi kita pilih IBA atau booting via LAN kemudian kita bisa pindahkan lagi bootingnya via InnoDisk masuk ke dalam menu boot kemudian boot priority 1 kita ganti menggunakan InnoDisk setelah berhasil diubah atau diganti maka selanjutnya kita bisa save change and exit kembali kita bisa tunggu proses reboot dari microbit dinara nah karena proses net install ini akan menghapus seluruh konfigurasi yang ada pada router termasuk username dan password pada router maka untuk meremote router dinara ini kita bisa gunakan username admin dan passwordnya kosong dan seperti ini tampilan dari microbit dinara jika kita remote menggunakan Winbox juga bisa saja nah ini dia router dinara yang sudah berhasil di net install dengan versi 6.45.7 kemudian tidak lupa lagi karena tadi proses net install kita diharuskan untuk melepas storage tambahan maka kita bisa matikan terlebih dahulu microbit dinara ini kemudian kita pasangkan harddisk tambahan atau storage tambahan pada microbit dinara kita bisa matikan sistem shutdown setelah microbit dinara ini mati kita bisa pasangkan storage tambahan yaitu harddisk setelah kita menghubungkan kabel SATA harddisk atau storage tambahan ke board dari microbit dinara kemudian kita bisa menyalakan microbit dinara ini lagi kemudian bisa kita remote nanti menggunakan aplikasi Winbox atau menggunakan serial serial tetap berjalan kita tunggu proses booting dari microbit dinara ini selesai setelah sudah booting perangkatnya bisa kita remote menggunakan aplikasi Winbox kemudian kita bisa cek untuk storage nya storage tambahan nya sudah terbaca atau belum yaitu di dalam menu sistem disk dan ini dia storage tambahan yang terdapat pada microbit dinara jadi storage nya sudah terbaca kemudian bisa kita fungsikan sesuai dengan kebutuhan oke jadi seperti ini prosedur untuk melakukan net install pada perangkat dinara yang tidak terdapat jika teman 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 yang memiliki dinara versi 1 atau dinara yang menggunakan warna biru terdapat sedikit perbedaan pada konfigurasi terdapat sedikit perbedaan pada konfigurasi oke jadi seperti ini tampilan bios pada dinara versi 1 atau dinara yang berwarna biru untuk langkah-langkah net install sama seperti yang sebelumnya pada dinara versi 2 atau pada INOS disini terdapat sedikit perbedaan pada tampilan bios untuk konfigurasinya sama pada launch storage oprom kita pilih enable kita aktifkan nah disini tidak terdapat pilihan booting via ether berapa jadi disini untuk dinara versi 1 untuk melakukan net install menggunakan interface ether 1 kemudian pada menu boot tampilannya juga sama seperti dinara versi 2 atau dinara yang warnanya hitam pada boot option prioritas tinggal teman teman sesuaikan mau booting via ethernet atau mau booting via inodisk kalau booting via ethernet berarti teman teman akan melakukan net install perangkat dinara tersebut jika sudah dipilih maka selanjutnya yaitu save change and exit oke jadi seperti itu tadi konfigurasi bios pada dinara versi 1 untuk parameter yang dikonfigurasi parameternya sama dengan dinara versi 2 atau dengan perangkat microbit INOS untuk dinara versi 1 atau dinara yang berwarna biru terdapat sedikit penyesuaian untuk tampilannya untuk langkah-langkahnya tetap sama teman teman bisa ikuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi di awal tadi jadi demikian prosedur net install perangkat microbit dinara atau INOS mungkin teman teman yang mengalami kegagalan biasanya pada Bout Rate yang digunakan itu berbeda dengan konfigurasi di router biasanya errornya nanti ketika menggunakan putih atau hyperterminal tampilannya adalah kotak-kotak tidak jelas tulisannya biasanya kalau kasusnya seperti itu terdapat kesalahan pada Bout Rate silahkan teman teman sesuaikan defaultnya menggunakan 9600 atau 115200 demikian prosedur net install dinara terima kasih sudah menonton bagi teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya teman teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru silahkan share video ini supaya lebih bermanfaat lagi dan jika ada pertanyaan teman teman bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar video di bawah ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di mikrotik tutorial selanjutnya